Halo semua kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku mau lanjutin lagi ya pertualangannya di ARK Mobile ya Jadi kali ini aku bakal menunjukkan perbedaannya elemen dan eri elemen ya Dan kegunaannya itu apa aja ya Yuk langsung saja ya gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tahu aku upload video yang terbaru Nah ini aku bakal tunjukin kegunaannya dan perbedaannya eri elemen dan elemen itu apa aja ya Kita langsung saja buka di shop ya Kita beli elemen di shop Jadi elemen itu bisa kalian dapatkan di shop ya Kalian beli pakai ember 300 Dan sedangkan eri elemen kalian bisa dapatkan di dalam dungeon Kita langsung ke fabrikator Kita ambil tech seal, tech rifle dan juga tech armor Dan juga kita ambil eri elemen 100 ya Jadi kita samakan dengan elemen yang kita beli tadi Jadi kita langsung saja tunjukkan kegunaannya eri elemen dan elemen ya Eri elemen dan elemen itu kalian bisa buat refill block damage nya tech seal dan juga tech armor Dan sedangkan kalau tech rifle itu pakai elemen itu gak bisa ya buat pelurunya ya Kalau pakai eri elemen itu baru bisa ya buat fuelnya 100% di tech rifle nya ya Kalian tinggal pakai tech rifle nya Nanti dia terisi sendiri ya Seperti ini ya Ada keterangannya yang dibawa eri elemen Jadi pelurunya jadi total 100% Jadi kegunaannya seperti itu Eri elemen dan elemen Eri elemen ini cuma bisa dibuat peluru senjata ya Dan sedangkan kalau elemen kalian bisa pakai di refill tech seal, tech armor Dan juga kalian bisa buat crafting foundation yang dari tech atau juga tech teleport dan lainnya ya Kita cek saja masuk ke dalam Kita langsung saja ke fabrikator Kita ambil eri elemen dan langsung saja kita transfer elemennya di fabrikator Item tech mana yang bisa kita crafting pakai elemen Kita cek saja Ini tech granat gak bisa Tech shield bisa Kita cek semua armor juga bisa Jadi kita bisa crafting semua item dengan elemen Tapi Yang gak bisa kalian crafting itu cuma senjata ya Tech granat itu gak bisa kalian crafting dengan elemen Kita cek terlebih dahulu apakah tech rifle bisa kita crafting apa enggak Ternyata kita gak bisa crafting dengan elemen biasa Kita langsung saja transfer eri elemen kita masukkan ke dalam fabrikator Apakah semua item bisa kita crafting dengan eri elemen apa enggak ya Kita cek terlebih dahulu Kita cek terlebih dahulu tech granatnya Ternyata tech granat bisa kita crafting dengan eri elemen Dan semua item bisa kita crafting dengan eri elemen ya Ternyata tech rifle juga bisa kalian crafting dengan eri elemen Kita masukkan lagi elemennya Kita coba cek tech rifle dan granatnya ya Apakah bisa kita crafting apakah enggak Dengan elemen tech rifle dan tech granat Beneran tidak bisa ya buat kita crafting dengan elemen biasa Jadi kalian bisa crafting tech rifle dan juga tech granat Dengan menggunakan eri elemen Jadi jika kalian pakai eri elemen Itu bisa crafting semua item yang ada di dungeon Atau item tech ya Dan sedangkan elemen itu juga bisa crafting semua item Kecuali item tech rifle dan juga tech granat ya Itu enggak bisa kalian crafting Kalau lainnya bisa kalian crafting Dengan elemen Tapi kalau kalian mau crafting tech rifle atau tech granat Kalian wajib menggunakan eri elemen ya Itu tadi kegunaannya dan perbedaannya eri elemen dan elemen ya Jadi kalau kalian pakai eri elemen Kalian bisa crafting semua item tech Dan juga kalian refill tech armor dan juga tech shield Dan jadi pelurunya tech rifle ya Dan sedangkan kalau elemen Kalian bisa crafting semua Tapi kecuali kalian enggak bisa crafting Seperti tech rifle dan tech granat Kalian juga bisa refill tech shield dan tech armor Tapi enggak bisa kalian jadi pelurunya tech rifle Jadi itu tadi ya kegunaannya dan perbedaannya Elemen dan eri elemen Buat kalian yang pemula ya Ya cukup sampai disini dulu lah ya Video kali ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian Ada Tian Chris disini Terima kasih semua Wassalam Wassalam Tadam 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 Tadam